Intro Dua anak yatim Indonesia dijuluki Google Al-Quran karena hafal 30 juz serta terjemahannya Dua orang anak laki-laki yang memiliki kemampuan khusus menghafal ayat Al-Quran berikut terjemahannya kini tengah viral dan menjadi sorotan Tampak dua anak kecil berbaju coklat tengah berdiri di sekitar pria dewasa Tidak hanya diam saja kedua hafid Al-Quran beliau tersebut sedang diuji sejauh mana hafalan mereka Sang penguji yang memegang Al-Quran memberi mereka petunjuk ayat yang harus dihafalkan Dalam waktu sekejap mereka bisa memecahkan petunjuk yang diberikan Keduanya tak hanya diuji sekali saja Tetapi mereka selalu bisa menuntaskan semua tanpa salah sekalipun Sampai begitu mahirnya penguasaan mereka atas Al-Quran Kedua anak ini konon dijuliki sebagai Google Al-Quran Dua anak yatim yang dijuliki Google Al-Quran viral di luar negeri Bahkan berkat mereka Mereka lah Al-Quran tidak bisa diubah Walau satu huruf saja Tidak hanya itu Unggahan ini pun dibanjiri oleh komentar warganet yang tampak kagum dan bangga dengan kedua bocak asal Indonesia tersebut Menurut penutupan salah seorang warganet yang berkomentar Kedua anak kecil tersebut pernah menjadi Pemegang acara pemilihan Hafid Zili Di sebuah channel televisi Swastaf Terima kasih telah menonton!